Apa itu sunat laser? Sunat atau hitan adalah tindakan madis yang dilakukan untuk membuang kulit pada ujung penis. Manfaat sunat bagi kesehatan pria diantaranya adalah menjaga kebersihan penis, mengurangi risiko penularan penyakit menular seksual, dan masih banyak lagi. Sementara itu, sunat laser adalah salah satu jenis metode sunat modern yang dilakukan menggunakan alat bernama elektrokotter. Alat ini berbentuk seperti bolpain, pistol, dan model lainnya, serta memiliki dua lempeng kawat yang saling berkaitan di ujungnya. Ketika dialiri listrik, kedua ujung elektrokotter akan memerah dan memanas. Pada saat itulah, elektrokotter digunakan untuk memotong kulit penis dan langsung membekukan darah, sehingga prosedur ini dinilai minim risiko perdarahan. Akan tetapi, pada akhir metode ini tetap diperlukan jahitan untuk merapikan hasil sunat dan juga mempercepat proses penyembuhan luka. Hitan laser ini pun bisa dilakukan pada bayi, anak-anak, ataupun pria dewasa. Perbedaan sunat laser dan metode sunat lainnya Terdapat beberapa metode sunat selain sunat laser, seperti sunat clamp, smart clamp, dan sunat manual. Salah satu perbedaan antara hitan laser dengan jenis hitan lainnya adalah metode yang digunakan. Hitan laser menggunakan alat bedah listrik elektrokotter yang dapat memotong kulit dengan hasil lebih rapi dan sempurna. Sementara itu, sunat clamp dilakukan dengan memasukkan tabung pada kulup yang akan dipotong, kemudian dijepit dengan pengunci. Tabung tersebut pun akan dilepas setelah lima hari. Biasanya anak-anak banyak trauma ketika pelepasan alat clamp ini. Lalu, pada sunat manual, dokter akan memotong kulup penis dengan gunting atau pisau bedah, kemudian memberikan jahitan pada lukanya. Saat pemotongan disitulah akan terlihat perdarahan dari pembuluh darah area penis bagian bawah. Kelebihan sunat laser Dibandingkan metode sunat lainnya, sejumlah keunggulan dari metode sunat laser adalah sebagai berikut. Pertama, cocok diterapkan pada anak-anak, mengingat risiko terjadinya perdarahan cukup kecil karena menggunakan panas untuk memotong kulit dan langsung membekukan darah. Kedua, minim risiko pembengkakan setelah kulup dihilangkan. Ketiga, durasi prosedur pelaksanaannya relatif lebih cepat. Keempat, waktu penyembuhan lebih cepat. Kelima, tidak menimbulkan nyeri karena menggunakan anestesi. Kekurangan sunat laser Beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan adalah efek samping sunat laser apabila dilakukan dengan tidak tepat di antaranya. Pertama, anak masih terlihat kesakitan karena anestesi atau bius yang kurang maksimal. Kedua, meninggalkan luka bakar yang berlebih bila tidak dikerjakan oleh tenaga madis yang profesional dan berpengalaman. Ketiga, kulup penis dapat menutup kembali apabila kurang maksimal dalam proses pemotongan. Keempat, nyeri setelah sunat. Hal ini dapat segera hilang setelah anak meminum obat-obatan anti-nyeri. Prosedur sunat laser Sebelum melakukan prosedur hitan laser, dokter akan memberikan anestesi kepada pasien untuk mencegah rasa nyeri selama proses dilakukan. Prosedur ini menggunakan alat bedah listrik elektrik kotor untuk memotong kulit penis. Setelah petugas kesehatan memotong kulit penis, selanjutnya akan melanjutkannya dengan memberikan jahitan untuk merapikan hasil sunat. Lantas, berapa lama proses sunat laser dilakukan? Metode laser ini relatif memakan waktu yang lebih cepat, yaitu sekitar 10-15 menit saja, tergantung dari tingkat kesulitan selama proses hitan. Berapa lama penyembuhan sunat laser? Luka sunat dengan metode laser biasanya membutuhkan waktu 5-7 hari untuk sembuh. Ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lambat sembuhnya, tergantung respon penyembuhan dari masing-masing anak. Petugas juga akan meresepkan antibiotik untuk mencegah infeksi dan obat perda nyeri apabila pasien mengalami rasa tidak nyaman selama proses pemulihan. Selama proses penyembuhan, sebaiknya luka tidak terkena air. Selain itu, pastikan untuk mengkonsumsi obat sesuai enjuran, agar dapat pulih tepat waktu. Namun, apabila gejala pasca sunat tak kunjung sembuh, segera hubungi petugas yang pertama menangani untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sinar laser adalah salah satu pilihan metode sunat yang aman dan praktis. Selama prosedur sunat laser ini dikerjakan oleh tenaga atau petugas kesehatan yang terlatih, metode ini bisa menjadi pilihan untuk sunat anak ayah dan bunda ya. Terima kasih telah menonton!